Intro Selamat pagi, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Suka cita pagi ini kembali kami boleh menyapa dalam program Hikmat Pagi. Biarlah apa yang sudah kita kerjakan beberapa hari yang lalu dan hari ini kami boleh mendengar firman dan boleh menjadi pegangan bagi langkah kehidupan kami ke depan. Terima kasih sebelum kita masuk di dalam renungan pagi ini, biarlah kita boleh berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapak di surga, puji syukur dan terima kasih. Pagi ini sebelum kami masuk di dalam aktivitas kami masing-masing, kami boleh duduk sejenak untuk mendengarkan renungan pagi ini. Biarlah engkau sendiri yang buka telinga kami, beri kepada kami hati yang mau menerima dan melakukan segala sesuatunya di dalam karya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi ini seluruhnya ke dalam tangan kasih pertolonganmu. Amin. Jemaat Tuhan, tema pagi ini, Roh Kudus adalah Allah. Terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13, kita fokus ke ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, roh kudus adalah roh Allah. Roh kudus adalah Allah. Bersama dengan Allah, Bapak serta Allah anak, roh kudus lazim dikenal sebagai Allah Tritunggal atau Trinitas. Berbeda dengan keilahian Yesus Kristus yang terus diperdebatkan di sepanjang zaman. Keilahian roh kudus diterima baik oleh gereja maupun pihak-pihak yang menentang kekristenan. Di dalam perjanjian lama, apa yang dikatakan tentang Allah juga kerap diterapkan kepada roh Allah. Ungkapan Allah berkata atau roh berkata seringkali dipakai secara bergantian atau dapat diputarkan. Dan pola ini terus berlanjut di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, pergantian atau pertukaran itu nampak jelas di dalam kisah Ananias dan Safira. Yaitu dalam kisah para Rasul 5, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Khususnya pada bagian ketika Petrus menegur Ananias. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merancangkan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Daud menjabarkan kemaha hadiran roh kudus, ia menegaskan keilahiannya. Ia bermasmur dengan menutup takjub, dengan berkata, Senada dengan Daud, Rasul Paulus juga menegaskan keilahian roh kudus yang disejajarkan dengan Allah Bapak dan Allah Anak. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah salam berkat kepada jemaat Korintus. Dengan mengatakan, Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 Roh kudus adalah Allah yang berpribadi. Jadi roh kudus adalah Allah yang hidup dan bukan sekedar kuasa atau kekuatan yang sangat besar. Alkitab sangat dengan jelas menyatakan keilahian roh kudus yang digambarkan sebagai roh yang memiliki atribut-atribut dan otoritas ilahi. Kepribadian roh kudus juga nampak dari segala pekerjaan yaitu menghibur, memimbing, dan mengajar. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Dan penolong atau dalam bahasa Yunani dikatakan para lektos yang menegaskan jati diri roh kudus sebagai Allah yang berpribadi. Bapak ibu saudara, Alkitab sudah jelas bahwa roh kudus adalah Allah seperti Yesus Kristus yang sang Bapak juga merupakan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan saat ini kami akan melakukan setiap kegiatan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Tuhan kami mau apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan, apapun tindakan yang kami lakukan sehingga itu bisa menjadi berkat bagi kami secara pribadi maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan kami menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan, bahkan masa depan kami ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Selamat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.